Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas latihan yang ada di depan Ada pun latihan kita pada kali ini, ini adalah sebuah latihan dasar Di mana pada latihan kali ini kita menggunakan perintah offset untuk memperbanyak dari seperempat lingkaran yang ada di masing-masing sisi Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai latihan yang pertama Pada latihan kali ini dapat kawan-kawan lihat ukuran rectangular disini Kita bisa menggunakan perintah rectangular itu adalah ukuran 120x120 Kita klik, add 120x120 Kemudian kita buat garis bantu agar mendapatkan garis bantu di sisi bagian tengah dari rectangular Pada masing-masing perpotongannya ini kita akan buat sebuah circle di mana circle disini dengan radius 10 Kemudian circle ini kita popikan ke masing-masing titik yang ada di sebelah kiri, ke sebelah atas, dan sisi sebelah kanan Kemudian kita gunakan perintah trim Kita hapus garis yang tidak kita perlukan Ini kita hapus terlebih dahulu Ini sisi ini yang kita buang Ini bagian bawah Ini ini Kemudian ini sebelah sini Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah offset Di mana jaraknya itu adalah 10 Kita klik masing-masing kita arahkan ke bagian atas cursor yang kita arahkan Begitu juga dengan sisi bagian sebelah kiri Sisi bagian sebelah atas Maupun sisi sebelah kanan Setelah ini selesai Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan sebuah garis Di sini kita buat terlebih dahulu garis pendek Kemudian garis ini bisa kita gunakan perintah copy Agar mempercepat kita dalam proses pembuatan garis Kemudian kita tinggal menggunakan perintah extend Kita klik kanan, kita arahkan ke bawah Dia akan memanjangkan garis ke sisi akhir dari sebuah garis Kemudian kita trim garis yang tidak kita perlukan Begitu juga sisi bagian atas Kita buat garis pendek Kemudian kita copy Kemudian kita ini kita copy Kemudian kita copykan ke atas semua titik-titik akhir yang ini Kemudian kita extend Kemudian kita klik kanan Kita klik garis semua garis Kemudian kita trim Begitu juga dengan sisi bagian sebelah kanan Begitu juga dengan sisi bagian sebelah kanan Kita buat line Kemudian kita copykan Ini kita copy Copy Kemudian kita gunakan perintah extend Kita klik kanan Kemudian kita klik garis Semua garis yang belum Sebelum sampai ke sisi bagian atas Begitu juga dengan sisi bagian bawah Kita bisa menggunakan perintah line Kemudian kita buat garis lurus ke atas Kemudian ini kita copykan Ini kita duplikatkan terlebih dahulu Kemudian kita extend Kita klik Kita arahkan garisnya ke sisi bagian bawah Kemudian garis yang kita hapus Kemudian garis bantu tadi Ini kita hapus Kita menggunakan perintah RS Kemudian setelah selesai Kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi Dimana dimensi disini adalah 10 Kemudian panjang total ini Itu adalah 120 Begitu juga dengan sisi bagian sebelah samping Ini adalah 10 Sisi bagian panjangnya itu adalah 120 Kemudian kita ganti Ini berwarna merah Kemudian kita gunakan perintah MA Kita klik garis berwarna merah Kemudian kita klik garis yang lain Maka kalau kawan-kawan lihat Latihan kita sudah selesai Dimana latihan pada kali ini Dalam waktu 2 menit sampai 3 menit Sebuah gambar itu Bisa kita selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya Baiklah mungkin sekian tutorial singkat kita pada kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Memandu kawan-kawan dalam berlatih Autocad secara autodidak Sekian selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!